Nah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan membuat tutorial cara import gambar dengan benar untuk pemula Oke ini tampilan awal di aplikasi infinite designer Oke yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalau kalian mau buat ukuran kanvas kalian klik baru nah disini kalian bisa atur kanvasnya kan geser dulu tanpa batas ke kiri nah sudah nah lalu kalian menatur lebar berapa nah saya contohkan saja 3500 tingginya sama 3500 nah sini untuk warna ini warna warna latar latar belakangnya terserah mau warna apa kalian nah sini warna putih aja nah klik kita klik ok nah disini nama ini nama approach kalian bebas saya contohkan saja nah sudah lalu kalian klik buat nah ini untuk import gambar yang baru nah kalau sudah untuk kembali klik buang tarik tarik ke bawah nah kalau untuk yang gambar kan klik nah ini langsung import bahan kalian kan klik lirik nah kalian mau pilih mana terserah kalau gambar dia tidak bisa untuk menampilkan blue lainnya nah lalu kalian bisa kalian perbesarkan biar supaya outline nya kecil kan pusat lagi lalu kalian klik centang ke pojok kanan bawah oke 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 nah warna warnanya jadi kayak gini kan klik ini lalu klik ini kalau kalian geser ke kanan nah sudah nah ini kalian bisa kalian potong tanpa batas kalian klik gratis nah sudah nah lalu bisa kalian sesuaikan mau potong semana oke oke kalau sudah kalian centang nah oke kalau yang ada yang kurang paham bisa komen di bawah oke jangan lupa like comment dan subscribe nya oke terima kasih sub indo by broth3rmax 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 sub indo by broth3rmax